ya kita kali ini akan memperbaiki program lab yang rusak ya walaupun nggak ada kaitannya dengan motor mungkin bisa pengetahuan aja yang pertama pastikan dulu ini dalam keadaan petingnya atau sanglarnya atau jangan sampai ini setelah kita berungkap kita ganti komponen yang masih hidup oke nah ini kita coba kita ganti yang ini ternyata mandi ya ini baru kita boleh membongkar atau penyelidiki gimana perusahaan yang oke langsung aja kita pergi gini oke yang pertama kita buang perhatikan lednya ya nggak lupa kunyah nah cari led ini yang gosong atau yang ada titik hitamnya ya nah ini ternyata ini nah ini berarti ini rusak kita ganti atau kita jemper aja untuk saran saya kita jemper aja ya kalau untuk menggantinya akan susah kita kasih kabel sini sama sini ya harus saya yang kedua perhatikan ini kalau ada yang gosong berarti ini juga mati nah ini ternyata tidak ya yang kita minta meneluk komponen kalau ada yang gosong yang berarti dia juga mati terus balik nah ini masih bagus ya oke langsung aja kita jumper ini untuk bagiannya disolder ya ini untuk bagiannya disolder ya Sampai kelihatan menggelat mohon maaf bila ada gangguan oke langsung kita jam perejanya buah selamat menikmati 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 selamat menikmati